Siapkan buah timun yang telah dikupas, biji selasi yang telah direndam dengan air panas, dan jeruk nipis. Masukkan es batu, kemudian masukkan serutan timun, biji selasi, perasan jeruk nipis, dan jangan lupa tambahkan juga sirup melonnya ya. Tambahkan 2 sendok makan sirup melon. Dan yang terakhir, tambahkan air matang secukupnya. Nah, ini dia nih hasilnya. Es timun serut jeruk nipis, yang segar banget buat buka puasa sore ini. Jangan dijatuh nanti. Ini nih, cobain nih sini. Sampai jumpa.